Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mahasiswa semuanya kita ketemu lagi bersama saya Dodi Faryansyah di mata kuliah tentang mobile security nah sekarang kita masuk ke pertemuan kelima nah di pertemuan kelima, pertemuan ke enam, dan pertemuan ke tujuh kita akan bahas satu topik utama yaitu tentang protecting mobile device jadi nanti materinya saya akan bagi menjadi tiga bagian bagian pertama ini yang sekarang akan saya jelaskan itu berhubungan dengan yang namanya ID di perangkat mobile sedangkan bagian kedua kita akan fokus tentang perbandingan ya, membandingkan antara Android keamanan di Android dan juga di iPhone kemudian yang ketiga kita akan coba untuk membahas tentang kalau misalkan kita sudah kena hack atau kena retas langkah apa yang harus kita lakukan nah ini yang menjadi topik pembahasan kita di pertemuan ke lima, enam, dan tujuh nah sekarang kita langsung masuk ke topik yang pertama yang pertama adalah identifying your phone dan artinya mobile device atau perangkat mobile itu pasti mempunyai ID-ID untuk mengidentifikasi atau nomor-nomor untuk mengidentifikasi telepon kita atau perangkat kita banyak sekali banyak sekali ID-ID yang digunakan di perangkat ya jadi nggak cuma satu banyak, jadi satu perangkat itu punya banyak ID nah yang paling teman-teman tahu mungkin ya ID yang umum orang-orang tahu itu adalah yang namanya SIM ya bukan surat izin mengumudi ya tapi subscriber identity module ya SIM nah SIM ini atau teman-teman namanya SIM card ya kartu SIM itu sebenarnya salah satu metode identifikasi dari perangkat mobile nah SIM ini merupakan chip ya IC, chip IC yang menyimpan berbagai macam nomor-nomor identifikasi biasanya nomor-nomor identifikasi ini akan digunakan di perangkat mobile nah di SIM circuit ini biasanya di install atau diterapkan dalam bentuk removable SIM card jadi contohnya seperti apa Pak? ya mungkin nggak perlu kasih contoh lah ya teman-teman sudah paham bagi teman-teman yang punya mobile device atau smartphone atau handphone ya pasti tahu SIM card itu seperti apa kan dia removable ya bisa kita buka, bisa kita ganti dan seterusnya nah tapi di selain SIM kita akan bahas ID-ID yang lainnya karena kenapa? kalau kita bicara ID ya samalah kayak misalkan komputer ya komputer itu kan punya ID ada yang namanya IP number atau IP address dan ada yang namanya MAC address nah di dalam mobile phone atau mobile device ada juga selain SIM tadi ada yang namanya E-mail ada yang namanya ICC ID ada juga yang namanya IMSI ada yang namanya E-CIT ada yang namanya MADE nah kelima ini saya akan coba jelaskan satu persatu kepada mahasiswa di sini nah IMEI IMEI itu apa? ini juga salah satu jenis ID yang mungkin teman-teman sudah tahu akhir-akhir ini ya tapi ya kalau dulu mungkin nggak mau tahu ya kalau sekarang itu kan mau nggak mau harus tahu karena kenapa? karena kalau misalkan kita beli smartphone biasanya IMEI kita itu harus didaftarkan dulu harus didaftarkan dulu supaya IMEI kita atau handphone kita itu terdeteksi legal oke nah IMEI itu merupakan kepanjangan dari International Mobile Station Equipment Identity ya itu disingkat dengan IMEI nah IMEI ini merupakan ID yang unik ya nomor ID yang sangat unik biasanya dia ada di setiap paling setiap di perangkat-perangkat mobile itu pasti ada lah mau dia tablet ataupun smartphone pasti ada IMEI-nya nah di beberapa negara IMEI ini biasanya digunakan untuk metode blocking ya perangkat-perangkat yang dicuri nah ini kelebihan dari IMEI jadi jangan bosan ya teman-teman kalau misalkan harus ditanya IMEI-nya berapa sama pemerintah mungkin sama toko yang ngejual smartphone-nya karena nanti tujuannya adalah eh saya nggak tahu juga di Indonesia sudah diterapkan atau belum ya tapi di negara-negara kayak di Inggris ataupun di Australia ketika ada perangkat mobile yang kecuri kemudian kita lapor ke pemerintah atau misalkan ke polisinya nanti akan dicek ya si IMEI-nya itu akan dicek kemudian akan di-block nah ketika si IMEI-nya kita block maka smartphone tadi atau mobile device tadi itu tidak bisa menggunakan layanan-layanan atau terhubung ke jaringan selular jadi nggak bisa dipakai buat telepon nggak bisa dipakai buat internetan dan seterusnya tapi kalau misalkan ada Wifi ya masih bisa lah ya kan bukan jaringan selular ya Wifi kan tapi kalau misalkan jaringan selular kayak 3G, 4G, 5G itu udah nggak bisa di-block bener-bener di-block ini ketika ada akses dari IMEI ini langsung di-block nah kalau yang penasaran buat teman-teman yang penasaran di sini Pak, saya pengen tau IMEI perangkat mobile saya berapa ya teman-teman tinggal cek aja di sini loh kok nggak kedeteksi pak nah loh silahkan hubungi tempat atau toko dimana teman-teman membeli smartphone-nya nah itu harusnya harusnya ya harusnya semua perangkat mobile mobile yang masuk ke Indonesia itu harusnya sudah terdaftar ya di kementerian perindustrian tinggal kita masukkan IMEI kita IMEI itu biasanya ada di box ya ada di box atau ada di baterai baterai ada nggak ya? oh sekarang smartphone sekarang itu udah nggak bisa lepas baterai ya kalau dulu biasanya di baterai itu ada IMEI biasanya sih di box ya sekarang itu di box ya nah tinggal tulis IMEI di sini cek statusnya bagaimana pak kalau boxnya hilang gimana pak? tinggal download aplikasi-aplikasi IMEI checker di playstore itu udah banyak sekali IMEI checker nanti akan otomatis aplikasinya otomatis mendeteksi IMEI perangkat kita berapa ya ini yang pertama yang kedua ada ICIT ya atau ICC ID ya itu merupakan kepanjangan dari Integrated Circuit Card Identifier nah ini juga sama merupakan ID unik yang ditanam di dalam SIM ya di dalam SIM cardnya nah di mana pak pengen tahu pak nomor ICC ID nah nomornya itu ada di SIM cardnya jadi kalau teman-teman beli kartu SIM card baru ya kemudian kan dapat tuh SIM cardnya dapat lihat di belakangnya nanti ada nomor di sana nah nomor itulah yang disebut dengan nomor ICC ID nah fungsinya itu sama kayak IMEI sebenarnya untuk melakukan tracking dan mengidentifikasi telepon-telepon yang digunakan ya lebih spesifiknya sebenarnya bukan men-tracking bukan jadi ICC ID ini bukan men-tracking mobile phone-nya tapi lebih spesifiknya dia men-tracking SIM cardnya makanya dalam kejahatan-kejahatan itu biasanya ya biasanya ketika orang melakukan kejahatan habis nelfon orang nih misalkannya habis nelfon orang kemudian minta tembusan minta tembusan sekian ya dikirim ke sini nah biasanya habis selesai nelfon dia akan buka HP-nya HP-nya kemudian SIM cardnya dibuang kemudian handphone-nya akan dibuang di tempat yang berbeda itu untuk mencegah supaya tidak bisa dilacak ya nah kalau misalkan pak saya kan pakai micro IC pak mikro mikro SIM ya SIM mikro pak yang kecil ya yang dipotong lebih kecil lagi yang hampir berbentuk IC-nya ini ya eh IC atau apa ya namanya ya yang kuning ini ya mikro ya mikro SIM namanya ya itu kan gak ada nomornya pak gimana saya pengen tahu pak ya tinggal download aja mas aplikasi-aplikasi buat ngecek ID-ID kita di smartphone itu banyak kok buat ngecek email tadi ada buat ngecek ICC ID itu ada ya tinggal download tinggal disoba nah yang ketiga ada yang namanya IMSI atau IMSE International Mobile Subscriber Identity nah kalau IMSE atau IMSE nomor MC ini dia biasanya terdiri dari 15 nomor atau 15 digit nah dimana dalam 15 digit ini terdiri dari berbagai macam informasi contoh misalkan ada informasi tentang MCC atau Mobile Country Code jadi setiap negara itu punya kode MCC yang berbeda-beda dan letaknya biasanya di 3 digit awal dari IMSE nah kemudian 2 digit setelahnya itu disebut dengan informasi Mobile Network Code atau MNC atau MNC nah sisanya dari 6 sampai 15 itu disebut dengan MSEN atau Mobile Subscriber Identification Number kalau MCC itu adalah kode negara kalau MNC itu adalah kode jaringannya si A terhubung lewat BTS mana nanti ada kodenya setiap terhubung ke BTS mana jaringan mana itu akan kodenya berbeda-beda MNC silahkan download aplikasi aplikasi buat ngecek MNC checker misalkan searching di Google Playstore misalkan silahkan di coba kemudian yang keberapa sekarang 4 ada yang namanya ya yang 4 ya ada yang namanya ICID atau Electronic Chip Identifier nah ICID atau ICID ini merupakan nomor unik yang biasanya ada di perangkat-perangkat khusus Apple dan guna fungsinya itu untuk mengenali perangkat Apple tersebut Android ada apa Android nggak ada ya kayaknya tapi kalau di Apple itu dia punya ICID nah buat teman-teman yang suka jailbreaking ya untuk ngejailbreak perangkat-perangkat Apple nah ini kode ini penting ya kode ini sangat penting sekali biasanya digunakan untuk ya jailbreaking seperti itu nah tahunya dari mana Pak ICID Pak nah biasanya teman-teman tinggal buka aplikasi aplikasi apa ya yang di Apple itu ya iTunes ya kalau misalnya iTunes ya tinggal buka iTunes hubungkan ke komputer kemudian buka iTunes-nya nanti lihat informasi tentang perangkat atau produk Apple-nya nanti kelihatan tuh kapasitasnya berapa jenisnya perangkatnya produknya produk apa kemudian kapasitas produknya berapa kemudian phone number-nya berapa kemudian baru ICID-nya berapa ICID-nya itu yang bisa kita gunakan untuk melakukan jailbreak nah kalau teman-teman penasaran silahkan coba main-main ke website-nya Pak Eric ya website-nya atau Youtube-nya Pak Eric E doang gitu ya atau Initial E namanya Initial E Store silahkan searching saja di Youtube nah kemudian yang terakhir itu ada ID yang namanya MAID ya ini merupakan kepanjangan dari Mobile Equipment Identifier nah kalau tadi ICID itu hanya miliknya Apple kalau MAID itu ID unique yang hanya dimiliki oleh perangkat-perangkat mobile CDMA CDMA kalau jaman-jaman saya kuliah dulu itu booming nih produk CDMA harga handphonenya murah pulsanya murah tapi ya gak tau kayaknya kurang bersaing atau gimana tapi sampai sekarang tuh yang booming malah seluler yang ini ya yang apa namanya yang 3G 4G dan seterusnya nah ini mungkin bisa disamakan dengan IMEI ya IMEI dalam perangkat mobile nah tapi kalau di CDMA itu ada yang namanya ya MAID ya ada yang namanya MAID dia biasanya terdiri dari 56 bit ya nomor ya 56 bit nomor kemudian biasanya disimpan di dalam perangkatnya atau di baterai biasanya di baterai-baterai perangkat dari perangkat mobile dari CDMA nya ya seperti itu oke nah ini contoh ya jadi beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk mencari ID-ID dalam perangkat mobile kita ya nah ini contohnya misalkan di aplikasi apa ya kalau di iPhone saya kurang paham ya mungkin ya teman-teman yang punya iPhone yang jago ngulik iPhone atau produk-produk Apple biasanya tahu nih ya disini kita bisa lihat bahwa informasi dari perangkat kita itu mulai dari HID email kemudian MAC address MAC address dari Wifi MAC address dari Bluetooth nya kemudian ada serial number dan seterusnya ini kalau bisa jangan di share ke siapa-siapa ya jangan pernah di share ke siapa-siapa ini contoh saja ini saya ambil dari internet ya ada yang share ini ya sudah saya gunakan ini saja sebagai sampel sebagai contoh nah akhirnya apa jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalau kita bicara SIM card jadi eh sorry kalau bisa kita bicara tentang ID di mobile phone itu ada dua jenis ada ID yang disimpan atau ditempel di SIM card ada ID yang ditempel di perangkatnya kayak MAC address tadi itu kan disimpan atau ditempel di perangkat ya kemudian e-cheat ya e-cheat kemudian sama mate itu disimpan atau ditanam di perangkatnya nah tapi kalau di dalam SIM card itu ada beberapa ID yang disimpan di sana nah kita lihat nih ya ada beberapa struktur-struktur dari SIM card itu biasanya secara umum disimpan di dalamnya itu ada yang namanya IMSI ada ICC ID kemudian keamanan autentikasinya ya kemudian ada info sementara atau temporary info kemudian daftar-daftar dari layanan yang tersedia dari vendor SIM-nya ya kemudian ada nomor PIN nomor PUK ya semuanya itu disimpan di SIM card nah akhirnya kalau teman-teman pertama kali punya misalkan HP baru belum ada kontak list masih kosong kontak listnya tapi pas kita masukin SIM card tiba-tiba langsung di kontak list kita muncul kontak ini nomor ini nomor ini nah itu ada di SIM cardnya disimpan di sana ya list of service-nya service Indosat akan berbeda dengan Telkomsel Telkomsel akan berbeda dengan XL misalnya layanan-layanannya nama layanannya ya gitu ya tapi kalau layanannya sama aja oke nah ini akhir dari bagian pertama dari modul kelima ya tentang protecting mobile device nah setelah teman-teman memahami struktur-struktur SIM card yang ada di perangkat mobile kemudian ID-ID yang unik ya ID-ID yang penting dan harus dijaga oleh teman-teman semuanya setelah ya di pertemuan berikutnya atau di materi ke-6 kita akan mencoba membahas apa kira-kira lebih aman mana Android atau iPhone tapi ini bukan untuk membandingkannya maksudnya bukan untuk melihat bagus mana atau tidak oke itu referensi masing-masing lah tapi paling tidak saya ingin memberikan beberapa insight ke teman-teman di sini tentang kedua produk tersebut tapi dari sisi security oke kita ketemu lagi di materi berikutnya tutup sehat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati